Dari judulnya aja, novel karya Muhyiddin M. Dalan atau biasa di Sapa Gusmuh ini udah sangat kontroversial. Novel yang terbit pada tahun 2003 dengan jumlah halaman 260 ini merupakan kisah nyata. Sebagaimana pengakuan sang penulis pada surat untuk membaca pada bagian akhir buku ini mengatakan bahwa buku ini merupakan fiksi dengan bahan baku sepenuhnya diambil dari kisah nyata dan wawancara mendalam beberapa minggu. Novel ini menceritakan tentang seorang mahasiswi baru sekaligus muslimah bernama Nidah Kirani yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Lewat kawan satu pesantrennya di Pondok Kiageng, Nidah Kirani mulai mengikuti sebuah pengajian di Masjid Tarbiah yang membahas soal-soal keislaman. Nah, Nidah Kirani adalah seorang muslimah yang taat. Tubuhnya dihijapi oleh jubah dan jilbab besar. Hampir semua waktunya dihabiskan untuk sholat, baca Al-Quran, dan berzikir. Dia memilih hidup yang sufistik, yang demi girah kezubudannya, kerap dia hanya mengonsumsi roti ala kadarnya di sebuah pesantren mahasiswa. Cita-citanya yang satu, untuk menjadi muslimah yang beragama secara kafah. Tapi di tengah jalan, ia diterpabade kekecewaan. Organisasi garis keras yang mencita-citakan tegaknya seriat islam di Indonesia yang diidealkannya bisa mengantarkan berislam secara kafah, ternyata malah merampas nalak kritis sekaligus imannya. Kiran melampiaskan frustasinya dengan seks bebas dan obat-obatan terlarang di tengah amukan perasaan kekecewaan terhadap organisasi, agama, dan Tuhannya. Dari petualangan seksnya itu, tersingkap topeng-topeng kemunafikan dari para aktivis yang meniduri dan ditidurinya, baik aktivis sayap kiri maupun sayap kanan islam, yang selama ini lantang meneriakan tegaknya moralitas. Buki ini menggambarkan secara utuh bagaimana proses seorang awam menjadi fanatik dalam beragama. Bagian paling menarik dari isi novel ini adalah pergolakan-pergolakan pemikiran dan perasaan yang kiran alami setiap kali dicekoki oleh doktrin-doktrin keagamaan. Kita akan melihat bagaimana keraguan seorang awam dikupas, dikoyak-koyak, dan dibongkar sebelum kemudian dibangun dengan kokoh oleh dogma-dogma keagamaan. Terlepas dari bermacam kontroversi yang mengikutinya, novel yang seluruh bahan bakunya diambil dari kisah nyata ini sangat layak dibaca. Terus lagi bagi para mahasiswa yang masih berada dalam pencarian jati dirinya. Selain itu, sepertinya karya Tuhan izinkan aku menjadi pelacur, sengaja dibuat oleh Muhyiddin Emdalan sebagai satir terhadap organisasi Islam tertentu di Indonesia yang belakangan ini sedang tumbuh subur, terutama di universitas-universitas besar, yang memang menjadikan hasaran utamanya mahasiswa-mahasiswa dengan latar belakang keislaman yang dangkal.